Hai selamat datang di YouTube channel aku SCF channel nah pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang cara ganti Aki Supra X125 merek Alkaline temen-temen nah ini ya untuk Honda itu Karisma Beat Vario dan Yamaha itu Mio Mio G Mio biasa dan Mio M3 Oke nah sebelum kita pasang kita cek dulu temen-temen apakah Aki ini mampu mampu ya mampu bekerja dengan semestinya pakai alat ini garis atau jarum ini harus diantara putih ini putih 10 ini Oke ya Oke ya kita tes langsung disini nah kalau nggak mampu kita komplain ke penjualnya catokan ini ke negatif kemudian merah ini ke positif dan jarum ini harus diputih nah putih ini nih temen-temen diantara 6 ya Oke ya Nah untuk cara menggunakan alat ini saya sudah buatkan videonya di sini kata alat ini Aki ini berfungsi dengan baik nah tidak salah dicoba ya karena baru itu belum tentu bagus Oke kita masukkan murnya seperti ini Oke ya saya berani untuk pasang nih temen-temen Oke kita pasang oke oke ya jadi ini sudah saya buka ya bakasinya nah dan buka baut pengikatnya ada dua pakai obeng kembang Oke kemudian tarik tinggal tarik seperti ini Nah itu yang lama kemudian kita lepas untuk melepasnya itu kamu yang main dulu temen-temen kalau menurut SOP nya sip kalau lepas seperti ini ini saya sendiri ya enggak ada yang bantu oke kemudian baru positifnya kalau melepas kalau masang itu sebaliknya ya ini kok panjang banget tautnya Oh pantesan diganjel temen-temen Oke kemudian kita tinggal tarik seperti ini nah kemudian ambil yang baru alkalin ya merknya ini berapa ampere saya belum tahu yang penting mampu oke kita pasang plusnya kita pasang tuh kok susah ya sendiri oke ya ini sudah saya pasang ya kencang kemudian tinggal pasang covernya pasang covernya kemudian kencangan baut kita tes mana itu kontaknya disini temen-temen ini harus stater jegring oke sip mantap kita coba sampai lima kali ya mantap satu kali pencet oke oke ini saya sudah berani untuk melepaskan ke pemiliknya nah kita cek yang sewak temen-temen alias yang lama kita pakai alat kalau disini di putih ini ya itu mampu ya ini kadang mampu kadang enggak temen-temen nah tuh kan gak nyampe sini tuh pantesan ini gak mampu ngangkat stater oke cukup sekian video dari saya jangan lupa like komen subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan bye oh 5 ampere temen-temen 5 ampere 12 volt 12 volt 12 volt Terima kasih.